tentang tidak bolehnya orang berdiri sendiri di saf ya kata syaih wabakar rahimahullah bagi makmum tidak dibolehkan berdiri sendirian di belakang satu barisan jika ia tetap memilih untuk melakukannya maka tidak ada sholat baginya berdasarkan sabda nabi s.a.w. yang ditujukan kepada orang yang sholat sendirian di belakang satu barisan istagbil sholatak wala sholata limu faridin khalfas saf ulangi sholatmu karena tidak ada sholat bagi orang yang berdiri menyendiri di belakang satu barisan hadisir riwayat ibnu maja nomor 1003 dan imam mahmad nomor 15862 dengan sanat yang baik atau bisa diterima jika ia berdiri di samping kanan imam maka hal itu tidak menjadi masalah ada juga keadaan satu kalau misalnya antum datang ke saf masjid tiga saf sudah terisi antum yakin tidak lagi orang yang datang nih karena antum tahu di kampung antum ini yang sholat cuma ini-ini saja maka antum kemudian ambil inisiatif untuk berdiri di samping imam boleh selamat menikmati